Intro Nah ini tadi kan sudah dijelaskan ternyata memanfaatkan potensi diri itu juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain dan juga diri kita ya, Ustadz. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu nih, Ustadz. Tapi sebelum Ustadz Solmet menjabarkan terkait dengan tausia ini, kita lihat sebuah artikel lagi berikut ini. Takwa Zahir, gadis yang berusia 15 tahun asal Palestina ini menjadi perhatian dunia teman hati. Karena selama lockdown, ia mempelajari dan menghafal Al-Quran. Yang mengejutkan banyak orang adalah biasanya dibutuhkan waktu sekitar 5 tahun untuk menyelesaikannya. Banyak komunitas muslim yang akhirnya memuji taqwa Zahir ini karena memanfaatkan waktunya untuk perbuatan yang terpuji hingga menjadi inspirasi untuk banyak orang. Masya Allah ini juga akhirnya membuat kita, apa ya, menjadi koreksi juga ya buat diri kita. Bahwa ternyata memang bukan hanya memanfaatkan diri kita, tapi ketika kita memanfaatkan waktu di sisi positif, itu juga akan memberikan dampak positif juga ya buat diri kita maupun orang lain ya, Ustadz. Ya, orang-orang yang memahami siklus kehidupan kaya Zahir, itu akan selalu memanfaatkan waktu. Karena itu diantara wasiat Nabi SAW ketika Nabi menyampaikan, Jaga yang lima sebelum datang yang lima, diantara pesan Nabi, jaga waktu luang kita sebelum nanti datang masa sempit kita. Bahkan dua hal yang banyak orang lalai, yang pertama asihah, yang kedua al-farog. Pertama kesehatan, orang lalai tuh. Saat dia sehat, dia lupa untuk rajin-rajin baca Quran. Ntar kalau mata udah mulai lamur, ngeliat duit satu lembar, bebayang jadi tiga lembar, baru kepikiran mau baca Quran. Yang kedua, waktu yang luang. Kita punya waktu nih, yang semua siklusnya udah diatur. Umur berapa sampai berapa kita sekolah SD. Kapan kita SMP, kapan kita SMA, berapa lama kita ngambil S1, lanjut ke S2, terusin sampai S3. Mungkin bikin penelitian sampai dapat penghargaan jadi profesor dan lain-lain sebagainya. Nah, orang-orang yang tahu siklus akan waktu, maka dia akan memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Karena nanti kalau sudah melewati masa yang umumnya sudah ditentukan, dia gak punya lagi kesempatan. Udah punya anak, udah punya istri, udah punya suami, orang tua mulai sakit-sakitan. Yang tadinya dibiayain sekolah, sekarang mulai cari duit ekstra untuk ikut membiayai pengobatan orang tua. Nah, dan waktu-waktu seperti ini akan terjadi kalau umur kita panjang. Umur panjang saja belum tentu kita bisa mengulang apa yang tertinggal di masa lalu. Apalagi kalau umur kita pendek, lalu kita habiskan waktu itu dengan perkara yang sia-sia. Nah, apa yang dilakukan oleh saudari kita di Palestina itu, ini kan satu contoh yang luar biasa. Betul. Dia tidak marah dengan takdirnya Tuhan. Dia tidak sebel. Dia tidak kemudian maki-maki apalagi. Tapi dia mencoba bahwa ini adalah bagian dari kasih sayang. Ini adalah bagian dari rahmatnya Allah. Dikasih kesempatan lockdown. Nggak boleh kemana-mana. Nggak bisa pergi kemana-mana. Tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Itungan waktu, tadi nih, menurut artikel berita ini. Lima tahun, orang baru bisa hafal Quran. Tiga tahun, mungkin waktu yang cukup lumayan cepat. Untuk seseorang bisa menghapal Al-Quran. Karena banyak aktivitas demi aktivitas yang dia lakukan. Tapi dengan adanya lockdown, wabah COVID yang menyebar di seluruh dunia. Ternyata dalam waktu satu tahun. Wanita muslimah ini mampu menyelesaikan hafalan Al-Qurannya. Masya Allah. Jadi bukan soal bisa nggak bisa, Kak Yasir. Bukan soal mampu, tidak mampu. Banyak orang yang tidak mau. Nah, itu dia tuh, Ustaz. Itu. Nah, bagaimana nih caranya agar bisa menumbuhkan kesadaran kita. Ataupun kemauan kita untuk benar-benar memanfaatkan waktu. Kan kadang iman naik turun. Kadang-kadang bosen juga. Cobaan tuh selalu datang aja tuh. Jadi ya, udah ketika ada waktu luang. Ya dimanfaatkan untuk contoh rebahan. Gitu. Ada tips nggak dari Ustaz? Iya, iya, iya. Sebenarnya sama kayak saya juga itu. Lihat deh anak-anak kecil Kak Yasir. Ketika dia tidak lagi memikirkan apa-apa. Dia nggak mikirin uang jajan. Dia nggak mikirin kerja. Dia nggak mikirin apapun. Kecuali dia pikirkan tugasnya hafal Quran, hafal Quran, hafal Quran. Anak usia 5 tahun, usia 6-7 tahun udah hafal ternyata. Artinya, bisa jadi ujian kita memang berbeda-beda. Betul, itu. Ya kan? Kak Yasir, ujian waktunya membacakan berbagai macam informasi berita. Sehingga tidak lagi punya waktu untuk menghapalkan Al-Quran. Tapi, bukan berarti kemudian Kak Yasir kehilangan pahala. Bukan berarti kemudian teman-teman yang membacakan berita kehilangan manfaat. Itu amat sangat bermanfaat bagi orang lain. Begitupun juga mungkin dengan saya. Saya tidak begitu fokus dalam menghapalkan Al-Quran. Tapi mencoba mencari metode lain. Untuk bisa memahami misalnya poin-poin, isi-isi daripada Al-Quran. Belajar ke guru ini, belajar ke guru itu. Coba mengkaji, coba mengaji. Sehingga waktu kita habis untuk mempreteli apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi harus bagi-bagi tugas memang Kak Yasir. Dan tidak perlu marah, tidak perlu ngeluh. Kalau kita memang belum diberikan kesempatan misal menghapalkan Al-Quran. Tapi Allah memberikan kita kesempatan yang bisa jadi. Pun amat sangat besar pahalanya di sisi Allah. Oke, berarti memang setiap orang itu diberikan potensi masing-masing oleh Allah. Tinggal bagaimana kita mengolah dan memanfaatkannya. Mantap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.